Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Hari ini, saya punya sesuatu yang spesial untuk kalian semua, terutama bagi kamu yang ingin menambah sedikit keceriaan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan membahas lima hal simpel yang bisa kamu lakukan sekarang juga untuk meningkatkan kebahagiaanmu. Ya, kamu tidak salah dengar. Hanya dengan lima langkah mudah, kamu bisa merasakan perubahan yang signifikan. Jadi, pastikan kamu tetap menonton sampai akhir dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kita. Mari kita mulai perjalanan menuju kebahagiaan yang lebih besar bersama. Pertama, mari kita bicara tentang menghabiskan waktu di ponsel lebih sedikit. Di era digital ini, kita sering terjebak dalam genggaman layar kecil kita dari pagi hingga malam. Namun, tahukah kamu? Terlalu banyak waktu di depan layar dapat mengurangi kebahagiaan kita. Penelitian menunjukkan bahwa terus-menerus mengecek notifikasi atau media sosial bisa meningkatkan stres dan kecemasan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Mulailah dengan mengatur jam bebas layar. Misalnya, saat makan, biarkan ponselmu jauh dari pandangan. Gunakan waktu ini untuk menikmati makananmu dan berinteraksi dengan keluarga atau teman. Atau, satu jam sebelum tidur, matikan semua notifikasi dan letakkan ponselmu di luar jangkauan. Gunakan waktu tersebut untuk membaca buku, menulis jurnal, atau melakukan kegiatan relaksasi lainnya. Cobalah juga untuk menggunakan aplikasi yang membantu kamu mengatur waktu layar. Tetipkan batasan harian untuk penggunaan aplikasi tertentu dan patuhi batasan tersebut. Perlahan tapi pasti, kamu akan merasakan peningkatan dalam mood dan kesehatan mentalmu, hanya dengan mengurangi sedikit demi sedikit waktu yang kamu habiskan di ponsel. Kedua, kita akan membahas tentang keajaiban meditasi. Mungkin beberapa dari kalian berpikir meditasi itu rumit, Tapi sebenarnya, meditasi adalah salah satu cara paling mudah dan efektif untuk menenangkan pikiran dan meredakan stres. Tidak perlu khawatir jika kamu baru memulai, karena meditasi bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan tidak memerlukan peralatan khusus. Mulai dengan menemukan tempat yang tenang dan nyaman di rumahmu. Bisa di kamar, di taman, atau bahkan di sudut ruang tamu. Duduk atau berbaring dengan posisi yang membuatmu nyaman. Tutup mata dan mulailah dengan mengambil nafas dalam-dalam. Rasakan udara yang masuk dan keluar dari tubuhmu. Fokuskan perhatianmu pada ritme nafasmu. Jika pikiranmu mulai melayang, itu normal. Lembut arahkan kembali fokusmu ke nafas tanpa menghakimi diri sendiri. Cobalah untuk melakukan ini selama 5 menit setiap hari. Kamu bisa menambah durasi secara bertahap jika sudah merasa lebih nyaman. Meditasi tidak hanya akan membantumu merasa lebih tenang, tapi juga meningkatkan kejernihan pikiran, membuatmu lebih sabar, dan tentu saja meningkatkan kebahagiaan dalam hidupmu. Ketiga, mari kita bicara tentang mandi air dingin. Mungkin terdengar mengejutkan, tapi mandi air dingin memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan kebahagiaan kita. Studi menunjukkan bahwa air dingin dapat merangsang produksi endorfin, hormon yang membuat kita merasa bahagia dan berenergi. Untuk memulai, tidak perlu langsung mandi dengan air yang sangat dingin. Kamu bisa memulai dengan air hangat, kemudian perlahan turunkan suhu air sedikit demi sedikit, hingga terasa segar dan menyegarkan. Cobalah untuk tetap di bawah air dingin selama satu hingga dua menit. Rasakan sensasi dingin yang menyebar di seluruh tubuhmu. Ini akan meningkatkan sirkulasi darah dan membantu meningkatkan sistem imunmu. Selain itu, mandi air dingin di pagi hari dapat menjadi cara yang efektif untuk membangkitkan semangatmu. Ini akan membantumu merasa lebih waspada dan siap menghadapi hari. Jadi, jika kamu merasa membutuhkan dorongan energi atau ingin mengurangi rasa cemas, cobalah ritual mandi air dingin ini dan lihat bagaimana itu mengubah harimu. Keempat, kita akan membahas pentingnya olahraga dalam meningkatkan kebahagiaan. Olahraga bukan hanya tentang menjaga bentuk tubuh atau kesehatan fisik, tetapi juga tentang kesehatan mental. Ketika kita berolahraga, tubuh kita melepaskan endorfin yang sering disebut sebagai hormon kebahagiaan. Ini adalah cara alami tubuh untuk membuat kita merasa lebih baik dan lebih positif. Tidak perlu melakukan olahraga berat atau menghabiskan jam di gym. Mulailah dengan sesuatu yang sederhana dan menyenangkan. Itu bisa jadi jalan cepat di sekitar lingkungan, bersepeda santai, atau melakukan yoga di rumah. Yang penting adalah memilih aktivitas yang kamu nikmati, sehingga kamu akan lebih termotivasi untuk melakukannya secara rutin. Cobalah untuk meluangkan waktu setidaknya 30 menit sehari untuk bergerak. Ini bisa memecah rutinitas harianmu dan memberi waktu untuk melepaskan stres. Selain itu, olahraga secara teratur dapat meningkatkan kualitas tidur yang juga sangat penting untuk kesehatan mental dan kebahagiaan. Ingat, setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah kemajuan. Jadi, jangan menunda-nunda, berdiri, dan mulailah bergerak. Olahraga akan membantumu merasa lebih hidup dan tentunya lebih bahagia. Terakhir, kita akan membahas tentang pentingnya merapikan ruanganmu. Banyak dari kita tidak menyadari bahwa kekacauan di sekitar kita bisa memengaruhi kekacauan dalam pikiran kita. Merapikan dan membersihkan ruangan bukan hanya membuat tempat tinggal kita terlihat lebih baik, tapi juga membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan fokus. Mulailah dengan langkah kecil. Pilih satu area di rumahmu yang sering kamu gunakan, seperti meja kerja atau area tidur. Buang barang-barang yang tidak kamu butuhkan dan susun sisanya dengan rapi. Gunakan kotak penyimpanan atau rak untuk membantu menjaga semuanya di tempatnya. Jika kamu merasa kewalahan, berikan waktu hanya 10 menit setiap hari untuk berbenah. Kamu akan terkejut melihat betapa banyak yang bisa kamu capai dalam waktu singkat itu. Merapikan juga bisa menjadi kegiatan meditatif. Ketika kamu menyusun dan membersihkan, biarkan dirimu fokus pada tugas dan lepaskan pikiran-pikiran yang mengganggu. Ini adalah cara sederhana untuk merasa lebih terkontrol dan lebih damai. Dengan memiliki ruangan yang bersih dan terorganisir, kamu tidak hanya akan merasa lebih nyaman, tapi juga akan menemukan bahwa pikiranmu menjadi lebih jernih. Ini akan membantu kamu merasa lebih produktif, lebih tenang, dan tentu saja, lebih bahagia. Demikianlah 5 hal simpel yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan kebahagiaanmu. Ingat, kebahagiaan bukan tentang perubahan besar sekaligus, tapi tentang langkah kecil yang kamu ambil setiap hari. Mulai dari mengurangi waktu di ponsel, meditasi, mandi air dingin, berolahraga, hingga merapikan ruanganmu, setiap kegiatan ini memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan dalam kehidupanmu. Jangan lupa untuk mencoba dan melihat sendiri perbedaan yang bisa terjadi. Dan tentu saja, bagikan pengalamanmu di kolom komentar di bawah ini. Saya ingin mendengar cerita dari kalian semua. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Terima kasih sudah menonton, dan semoga hari-harimu selalu dipenuhi dengan kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.